Akibat hujan ras tebing tol jor veteran di pesanggerahan Jakarta longsor sementara arus lalu lintas terpantau normal dan tidak ada penutupan jalan. Pembersihan sisa tanda longsor di jalan Mula Bakti telah dilakukan. Petugas memasang terpal dan karung pembatas untuk menghindari perembesan air agar tidak terjadi longsor susulan. Sebagai antisipasi longsor susulan, petugas menyiagakan alat berat untuk mengangkut sisa tanda jika dibutuhkan. Sementara untuk arus lalu lintas tidak ada penutupan jalan. Arus terpantau normal namun sejumlah kone atau pembatas jalan dipasang agar pengguna lebih waspada. Kemarin siang longsor terjadi di tebing tol jor veteran yang menutup sebagian jalan Mula Bakti pesanggerahan Jakarta Selatan. Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi yang mengerus tanah penahan tol. Meski terjadi longsor, hal ini tidak mengganggu akses tol jor, arah serpong, dan sebaliknya. Petugas jasa marga yang berada di lokasi bergegas membersihkan sisa-sisa gundukan tanah yang menutupi jalan. Menurut petugas PPSU, terjadinya longsor dinding pembatas tol atau tebing tol setinggi 6 meter ini merupakan kali kedua. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Sementara itu kekeringan justru dirasakan warga Lok Nga Kabupaten Aceh Besar sejak 5 bulan terakhir. Sumur di setiap rumah warga mengering total sehingga warga hanya bisa bergantung pada pasokan air bantuan yang datang tidak menentu. Seluruh warga di Kecamatan Lok Nga Kabupaten Aceh Besar Aceh dilanda kekeringan ekstrim yang telah berlangsung sejak 5 bulan terakhir. Warga hanya bisa bergantung pada pasokan air bantuan yang tidak setiap hari datang. Pasokan bantuan air bersih yang terbatas membuat warga harus berhemat dan wajib memiliki banyak drum tampungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Setidaknya warga juga harus bersusah payah untuk mengangkut air bersih ke rumah-rumah mereka karena akses yang jauh. Gak payah capek kali lah angkut-angkut air tiap hari. Sudah lama seperti ini? Sudah lama, belum puasa hari itu. Kan biasanya setengah-setengah drum dikasihkan biar rata semua. Maunya satu-satu drum, itu tidak cukup. Nanti kalau tidak cukup kami angkut lagi di masjid. Warga berharap pasokan bantuan air lebih ditingkatkan agar bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dari Kabupaten Aceh Besar Aceh, Taufan Mustafa, Ainius, melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat menetapkan Batara Ageng, mantan manajer artis Fujianti Utami Putri sebagai tersangka karena melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dana milik Fuji senilai 1,3 miliar rupiah. Usai menjalani pemeriksaan oleh Kepolisian Satres Krim Polres Metro Jakarta Barat, Batara Ageng, mantan manajer artis Fujianti Utami Putri atau Fuji, ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat Malam. Tersangka diamankan petugas lantaran telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dana milik Fuji senilai 1,3 miliar rupiah. Batara dikenakan pasal 372 dan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Terkait kasus penggelapan yang mana yang bersangkutar adalah ex-manajer dari Saudari Fuji dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Nah ini dengan total besaran yang diagelapkan lebih kurang 1,3 miliar. Masih tetap di mana? Yang bersangkutan tidak kita lakukan penangkapan, tetapi yang bersangkutan kita lakukan pemanggilan terhadap tersangka pada hari Jepang dan statusnya pada saat setelah kita lakukan pemulisan, esuarnya langsung kita lakukan penahanan. Sebelumnya Fuji melaporkan Batara Ageng terkait kasus dugaan penggelapan dana pada September 2023 lalu. Kejadian ini berawal dari sejumlah brand melakukan protes kepada Fuji lantaran sering menyepelekan pekerjaan dan melanggar janji kerja yang telah disepakati. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui suasana terkini di stasiun Pasar Senen, sudah bersama kami rekan Indra Setiabudi. Indra, bagaimana situasi stasiun Senen sore ini? Silahkan. Ya, Julo dan pemirsa dapat kami informasikan situasi terkini di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, yang mana ribuan masyarakat terpantau siang hari tadi tiba di Jakarta. Mengingat pada hari ini merupakan terakhir masa libur sekolah periode 22 Juni hingga 7 Juli 2024. Yang mana esok pada tanggal 8 Juli 2024, masyarakat khususnya di Jakarta dan sekitar ini sudah mulai sekolah seperti sedia kalah. Dan selain itu juga, Dapsuatu Jakarta tidak hanya menerima kedatangan, Dapsuatu Jakarta setidaknya pada hari ini juga masih memberangkatkan puluhan ribu penumpang ke berbagai kota tujuan di Pulau Jawa, yakni sebanyak 36 ribu, yang dibagi ke beberapa stasiun keberangkatan seperti 14.500 penumpang dari stasiun Pasar Senen, dan 10.500 dari stasiun Gambir dan sisanya dibagi ke tempat keberangkatan stasiun seperti stasiun Jakarta, Jatinegara, Karawang, Bekasi, dan Jakarta Kota. Dan untuk mengantisipasi lonjakan pada arus balik ke libur sekolah ini, setidaknya Dapsuatu Jakarta menambahkan 8 kereta api tambahan dari Jakarta-Surabaya, Jakarta-Malang, Bandung-Jakarta, dan juga Jakarta-Solo. Dan memang yang menjadi kota favorit Juno dan juga pemirsa yang perlu diketahui, yang ini di kota Surabaya, Malang, Puto Arjo, Jogja, dan sekitarnya. Dan bagi Anda yang masih berlibur maupun juga yang tiba maupun juga yang akan berangkat ke tonton tujuan, dipastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat dan pastikan barang bawaan Anda tidak berpindah tangan selama berada di stasiun Pasar Senen. Kembali ke Anda Juno. Baik, Indra. Tadi disebutkan ada sekitar 36 ribu yang berangkat dari wilayah Jakarta dan 14 ribu di antara yang berasal dari stasiun Senen. Selamat bertugas kembali, Indra. Sementara itu pemirsa, meski dihantui kemacetan kawasan wisata puncak, Bogor, Jawa Barat masih menjadi primadona wisatawan, khususnya dari wilayah Jabodetabek. Selain dampak positif yang ditimbulkan dengan banyaknya kunjungan, banyak warga lokal yang mengeluh dengan kondisi puncak saat ini. Seolah tak ada matinya, kawasan wisata puncak, Bogor, masih menjadi destinasi utama khususnya warga Jabodetabek. Padahal, banyak lokasi wisata lain yang bisa menjadi alternatif berlibur selain di puncak. Uniknya, para pengunjung sudah mengetahui jika berwisata ke kawasan ini akan dihadapkan dengan kemacetan. Bahkan, hampir tiap akhir pekan atau musim libur tiba, polisi terpaksa memperlakukan rekaya searus lalu lintas. Meski demikian, tak sedikit yang mendapat berkah dari kemacetan di jalur puncak, dengan menawarkan jasa pemandu jalur alternatif. Terlepas dari itu, kawasan puncak punya daya tarik pilihan wisata yang beragam, dan mudah dijangkau dari wilayah Jabodetabek. Tempat wisatanya banyak, satu kawasan, begitu nyamanlah sejuk. Ramainya pengunjung sudah rata langsung memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Seperti meningkatnya permintaan gambar hotel dan penginapan, serta ramainya kuliner dan pusat oleh-oleh. Di sisi lain, tak jarang warga setempat mengkritisi kondisi kawasan puncak saat ini. Kemacetan yang semakin menjadi, dan pembangunan masif yang kadang mengabaikan dampak lingkungan dikeluhkan warga lokal. Untuk itu, perlu ketegasan pemerintah daerah untuk menata ulang kawasan, demi mengembalikan keasrian wilayah puncak. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, AY News melaporkan. Ya, seolah tak ada matinya kawasan wisata puncak, Bogor masih menjadi destinasi utama, khususnya warga Jabodetabek. Dan untuk mengetahui situasi terkini dari puncak, kita terhubung dengan rekan Henry Aprila. Selamat sore, Henry silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat sore Juno dan juga Pak Pirsa. Dapat kami sampaikan bahwa pada momen libur akhir pekan maupun libur panjang, tentunya lokasi favorit di puncak ini masih menjadi lokasi favorit bagi masyarakat yang hendak memilih atau mengisi waktu liburnya di beberapa lokasi wisata yang ada di puncak. Karena mengingat lokasi wisata yang ada di puncak ini bervariasi dari mulai lokasi wisata alam, bahkan beberapa destinasi wisata kuliner juga ada di sini. Begitu juga dapat kami sampaikan Juno dan juga Pak Pirsa terkait arus lalu lintas yang sedang diberlakukan saat ini. Terlihat kepadatan sudah mulai terjadi sejak tadi pagi hingga saat ini. Dan untuk saat ini, saat lantas, Porles Bogor sedang melakukan sistem satu arah atau one way yang sedang diberlakukan dari sistem arah atau arah hendaraan yang berasal dari wilayah puncak menuju tol Jakarta begitu. Karena mengingat di beberapa titik wisata atau beberapa titik lokasi kemacetan terjadi di sekitar yang puncak, ini salah satunya yakni ada di titik pasar Cisarua yang masih menjadi lokasi titik kemacetan itu sendiri. Dan juga di tempat kami melaporkan saat ini juga masih menjadi titik lokasi kemacetan itu sendiri. Juga tentunya dari saat lantas, Porles Bogor juga menyampaikan bahwa ada sekitar 12 ribu kendaraan yang sudah memasuki kawasan puncak atau sudah memasuki kawasan dari wilayah wisata yang ada di puncak itu sendiri. Sebaliknya juga dengan data yang kami sampaikan terkait adanya kendaraan yang akan menuju wilayah puncak, ini dipantau bahwa sedang diperhentikan terlebih dahulu atau ditahan terlebih dahulu karena mengingat sedang diberlakukan sistem satu arah. Tentunya dari saat lantas, Porles Bogor juga menyampaikan adanya himbauan untuk para pengedara ataupun para wisatawan yang hendak berlibur di wilayah puncak tentunya dihimbau untuk tetap memastikan kendaraan Anda secara baik juga tentunya tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan tetap memastikan saldo etol Anda cukup atau tercukupi agar tidak terjadi ketersendatan selama berada di exit tol atau berada di tol Jakarta. Begitu juga dengan tetap memastikan bahwa kendaraan Anda dan tetap melakukan lalu lintas, begitu melakukan arus lalu lintas ini dengan hati-hati karena mengingat cuaca yang terjadi saat ini juga sedang tidak baik. Juno, Hendry, terima kasih atas laporan Anda langsung dari kawasan puncak Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa berlibur dengan camper van saat ini tengah menjadi tren dan banyak digandungi para wisatawan seperti di objek wisata Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, layanan fasilitas lengkap dengan sungguhan pemandangan yang hijau, dan asri di tengah hutan pinus menjadi tempat ideal untuk camper van. Berlibur menunjungi tempat wisata menggunakan mobil atau camper van saat ini tengah menjadi tren wisata baru. Seperti di objek wisata Cikole, Jaya Giri Resort, Kecematan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Spot area Greengrass Camper Van Park dipadati ratusan wisatawan dari berbagai daerah, terdapat sekitar 36 karpot lengkapi fasilitas seperti toilet bersih, stop kontak listrik, dan wustafel di setiap karpotnya. Berada di kawasan hutan lindung, pemandangan hijau nan asri di tengah hutan pinus pun menyegarkan tubuh dan pikiran, ditambah udara sejuk dan nyaman. Sebagian besar pengunjung datang beramai-ramai dengan keluarga ataupun sahabat. Mereka menikmati membangun tenda bersama, berfoto di area hutan pinus, dan menikmati suasana camping. Terdapat juga penangkaran rusak di mana pengunjung bisa berinteraksi langsung. Ngeliat dari Instagram, terus kayaknya tempatnya itu menarik ya Kir. Iya, asri juga kan, enak. Suasananya enak buat tiburan. Enaknya di sini bisa, ini kali ya, mobilnya di sebelah kita ya, di sebelah tenda, jadi lebih nyaman juga. Ntar kiranya nggak jauh. Kita siapkan, terutama yang khusus camper van, itu ada beberapa spot-spot yang sangat bagus, baik untuk spot selfie, terus ada untuk ya kalau pagi-pagi sunrise-nya dapet, gitu kan. Nah, makanya kita siapkan ada, di area kami itu ada 36 carport. Untuk bisa berkemah di sini, pengunjung cukup merogoh kocek 30 ribu rupiah untuk tiket masuk per orang, 15 ribu rupiah untuk kendaraan mobil, dan 150 ribu rupiah untuk karpot per malamnya. Ingin merasakan suasana camping dengan fasilitas aman dan nyaman? Anda bisa membawa keluarga ataupun sahabat berlibur di sini. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono Wahyu melaporkan. Lebih tencang indiket audionya, lebih tencang suaranya. Oke, Bang Rasman. Iya, sebentar ya Bang Rasman, selagi kita dialog kita coba perbaiki audionya. Saya ke Bang Marwan terlebih dahulu. Bang Marwan, kalau kita lihat optimisme besok ya, kemarin di Jumat ada kesimpulan 30 halaman, kalau tidak salah. Bagaimana Anda melihat besok? Masih tetap optimis, Mas. Insya Allah. 99 persen kami optimis, karena kemarin kami kan, dari keterangan ahli kami kan sudah meyakinkan sekali, kan waktu itu saya bertanya. Baik. Bagaimana untuk statusnya klien kami? Katanya harus digugurkan, dan harus dibebaskan. Apa yang membuat yang tadi Anda menyebutkan bahwa sangat optimis? Poin apa yang menurut Anda dalam, kita tahu ada saksi-saksi ahli juga dihadirkan dari pihak Anda. Apa yang menurut Anda akan menjadi pertimbangan khusus bagi hakim sendiri? Kalau kami melihat kami, Mas. Satu yang ditangkap ini adalah Pegi Setiawan. Sementara yang di DPO itu adalah Pegi Pero. Alamatnya berbeda, ciri-cirinya berbeda, tinggi badannya berbeda, umurnya berbeda. Itu satu, Mas, ya. Itu dari ini, ya. Yang kedua, dari proses hukumnya, Mas. Penyidik itu tidak sesuai dengan perkat dan peraturan kabarnya sekaligit. Mereka menangkap klien kami, Mas. Seharusnya itu kalau bukan tertangkap tangan, itu adalah prosesnya pemanggilan sebagai saksi. Ini tidak, Mas. Dia ditersangkakan tanggal 21 Mei 2024. Ditorsangkakan, setelah itu baru dicari ala bukti, Mas. Itu saja. Dua hal itu ya tadi, prosedur dan juga Anda yakin bahwa secara ciri-ciri ya tadi itu bukan Pegi Perong yang dimaksud. Baik, saya ke Bang Rasman. Bang Rasman, Anda sebagai praktisi hukum melihat jalannya pra-peradilan dua minggu ini dan besok ada putusan. Bagaimana tangkapan Anda? Ya, terima kasih. Pertama, saya appreciate ya kepada NUS TV dan si Indonesia yang begitu konsisten memberitakan ini. Pertama, saya juga menyampaikan bahwa teman-teman dari tim hukum Pegi Setiawan sah-sah saja kalau mereka itu optimistis. Bahwa 99 persen besok itu bugatan mereka diterima oleh Hakim Tunggal dalam hal ini yang mulia Hakim Herman Sulaiman. Tapi, itu tadi yang saya katakan bahwa saya nggak ngerti ya apakah kena terlalu banyak pengacara, kemudian ada beberapa orang yang tidak masuk menjadi tim hukum di pra-peradilan. Lalu kemudian terjadi ketidaksinkronan penjelasan, terutama di publik seperti ini. Padahal the power public opinion itu penting. Contoh, kemarin jam 8.45 waktu Indonesia Barat, saya live di iNews TV, dan pihak kuasa hukum Pegi, dalam diri Pegi Setiawan adalah Saudara Tony Ren. Dia mengatakan bahwa penetapan status tersangka Pegi Setiawan itu adalah September 2016. Dan saya bantah itu. Saya bantah, saya katakan Anda kok ngawur. Padahal hari Selasa yang lalu, saya juga dari narasumber di program Rakyat Bersuara iNews TV, secara live dihadiri oleh Saudara Insang Nasrudit. Di situ Saudara Insang Nasrudit seperti penjelasannya, sama penjelasannya dengan Saudara Marwan. Yang mengatakan bahwa Pegi Setiawan ditersangkakan itu baru tahun 2024. Dalam hal ini bulan Mei. Nah, jadi disinilah ketidaksinkronan penjelasan. Kenapa saya katakan tidak sinkron? Kemarin saya tanya, Anda ini bicara sebagai seorang tim hukum di pra-peradilan atau tidak? Dia mengatakan kami bagi tugas. Yang bicara ke media saya. Nah, sekarang yang bicara ke media banyak. Maka saya katakan, kalau dari awal saja sudah banyak perbedaan pendapat, maka saya bisa mengatakan karena poin utama dari gugatan rekan-rekan di kuasa hukum Pegi Setiawan itu lebih pada aspek error in persona. Error in persona itu salah tangkap, salah orang, salah nama, salah tanggal, berkabat, berkat, dan lain-lain. Kalau dalam konstruksi hukum yang saya pahami, bahwa dan berdasarkan pendalaman dan komunikasi saya yang intens dengan saudara Yud, saudara Yosi Ahdian, selaku kuasa hukum, keluarga almarhumah Fina dan Eki, itu semuanya berjalan dengan normal. Artinya, proses penyelidikan, proses penyidikan, proses penetapan dalam hal ini pentahapan, sampai dengan dilakukan prajudikasi oleh polisi dan jaksa, sampai dengan proses peradilan dan difodis, semuanya berjalan dengan normal. Tidak ada yang luar biasa. Nah, karena itu, semua proses berjalan dengan normal. Apakah misalnya, mereka juga sudah melakukan permohonan gerasi kepada Presiden 2020 ditolak, dan 5 dari terpidana itu mengajukan pra-peradilan 2017. ditolak pada tanggal 17 Januari 2017. Artinya, bahwa proses ini berjalan dengan normal. Menjadi tidak normal ketika muncul film Fina sebelum tujuh hari, ribut di media sosial, polisi bergerak cepat, mereka menemukan satu orang yang bernama Pegi Setiawan alias Pegi alias Perong, sesuai, sesuai dengan penjelasan dari para terpidana, salah satunya saudara Sudirman. Yang satu sekolah dengan dia, dan berdasarkan keterangan Sudirman, polisi melakukan gelar perkara, mereka cek, mereka geledah, dapat dijasah, yang sesuai dengan penjelasan Sudirman. Maka, keluarnya nama Pegi alias Perong, menjadi Pegi alias Perong, alias Pegi Setiawan, datangnya bukan dari polisi, tapi dari keterangan para terpidana terdakwa pada waktu itu. Pas 17 orang yang diperisa saksi oleh Kolda Jabar, mengatakan bahwa Pegi Perong adalah Pegi Setiawan. Begitu kira-kira. Baik, Bang Rasman. Dengan kata lain bahwa tidak mungkin polisi terburu-buru dan gegabah menetapkan ini, karena tadi prosedurnya sudah Anda sebutkan, termasuk keterangan dari salah satu terpidana. Nah, saya ke Bang Marwan bahwa kita bicara keterangan dari terpidana sendiri yang menyebutkan bahwa ini benar Pegi Setiawan. Tapi di satu sisi Anda juga, tim Pegi melihat bagaimana sebenarnya penetapan ini tidak disertai dengan prosedur dan bukti yang kuat, termasuk bagaimana yang disita hanyalah ijazah. Ya, Bang Marwan ya. Bagaimana poin menurut Anda, poin yang menguatkan? Kalau tadi, kalau Bang Rasman menyebutkan bahwa nama Pegi bukan keluar tiba-tiba, tapi melalui runutan proses yang sudah dilewati oleh polisi dan tim penyidik. Bang Marwan. Mas, saya klarifikasi apa yang disampaikan oleh Bang Rasman. Gak benar itu, Bang Rasman ngomong kayak gitu. Oke. Dari mana Bang Rasman tahu kalau mengatakan Pegi Setiawan itu adalah Pegi Perong. Bang Rasman jangan ngomong seperti itu. Gak bisa, Bang Rasman. Yang sebenarnya apa, Bang? Kalau dari sudut pandang Anda? Kami mengharapkan itu si Sudirman itu dihadirkan di persidangan pra-praadilan kemarin. Dan polisi gak bisa, satu-satu saksi lho. Bukan, kami minta kemarin siapa yang mengatakan kalau bisa gak ditunjukkan kalau Pegi Setiawan itu adalah Pegi Perong. Oke. Dan ada gak ada bukti penunjuk lain, Mak? Ini, Bang Rasman. Apa-apakah ada sidip jarika di dalam kasus pembunuhan itu? Atau adakah darah di bajunya Pegi Setiawan? Itu baru, Pak. Gak bisa, Bang Rasman gak boleh langsung mempunuhi seperti itu. Jadi sebenarnya tim Pegi juga sudah meminta kehadiran Sudirman untuk dihadirkan dalam sidang, namun tidak dihadirkan seperti itu. Bang Rasman ini katanya peratisi hukum. Bang Rasman gak boleh langsung mempunuhi polisi lagi itu, Bang Rasman. Baik. Silahkan, Bang Rasman. Baik, saya tidak mempunis ya, saya tidak mempunis. Tapi yang saya katakan kalau disimak secara cermat dan cerdas bahwa logika hukum yang saya bangun berdasarkan keterangan para terpidana, para tersangka, para terdakwa, plus 17 orang yang diperisa oleh Polda Jabar mengatakan, kan kata mereka, bukan kata saya. Saya menyampaikan apa yang disampaikan penyidik berdasarkan pendalaman materi yang saya lakukan bernama dengan tim-tim saya ini. Ada Faisal, ada Saddam, ada Denny Simanjunta, ada Andi Nasutir, semuanya kita bergerak dalam rangka sebagai upaya mencari titik kebenaran apa yang kita yakini. Tentu goalnya, tentu konklusinya, kesimpulannya ada pada Hakim Tunggal besok. Nah, yang paling kurcang, apa itu? Hakim akan menilai. Apakah Pegi Perong adalah Pegi Setiawan? Kalau ternyata Pegi alias Perong bukan Pegi Setiawan, makna dalamnya diterima gugatan rekan-rekan ini. Tapi kalau ternyata besok, Hakim Tunggal menyatakan bahwa para-peradilan yang diajukan oleh Pegi Setiawan lewat 72, maaf, lewat 20 orang pengacaranya, setahu saya 22 atau 22, itu ternyata besok tidak diterima, maka jangan berkecil hati. Tempulah upaya hukum berikutnya itu sidang di pengadilan negeri biasa di Bandung. Tetapi, tetapi yang paling urgen menurut saya adalah, yang paling urgen adalah, keterangan dari yang berubah-ubah. Berubah-ubah yang saya katakan tadi, Tony RM. Coba Saudara Marwan tanya itu, kepada Saudara Tony. Dia mengatakan 2016. Artinya dia mengatakan bahwa ada proses tahapan yang dilalui. Bang Rasman. Sementara, rekan-rekan saya, tim Perapit, sementara, tim Perapit, mengatakan itu 2024. Ini tidak sinkron. Oke. Nah, karena itu itu dulu. Apakah, yang mana dulu yang mau saya dengar nih? Apakah keterangan dari Saudara Marwan dengan Instang Nasruddin, yang mengatakan Pegi Setiawan baru tersangka Mei 2024, atau keterangan dari Tony RM, bulan September 2016. Ini sudah tidak sinkron. Baik. Saya kira kita debat tebalnya di sana. Bang Rasman. Sebelum saya ke Bang Marwan. Sebentar Bang Marwan. Saya ke Bang Rasman dulu. Boleh saya elaborasi sedikit. Kalau poinnya adalah tadi, perbedaan pendapat di antara kuasa hukum Pegi. Apakah ini poin juga bisa dipertimbangkan hakim? Karena kalau kita lihat, ini kan poin, bukan poin pokok yang, ini kan terjadi di luar sidang. Karena versi dari rekan, saya sudah sering peradilan, versi dari rekan-rekan tim hukum, yang menyusun materi gugatan itu, mereka menyebut bahwa penetapan tersangka itu baru Mei 2024, bukan September 2016. Disinilah ketidaksesuaian aturan yang berlaku. Tidak sesuai dengan perkabat, tidak sesuai dengan perkabat, itu logika hukum yang mereka bangun. Lihat Tony RM bilang, sudah tersangka tahun 2016. Hanya saja, berbeda nama, berbeda alamat, tidak sesuai dengan postur tuku. Baik, Bang Rasman. Dalam puhak yang kita dalami, polisi menemukan, ada petunjuk. Apa itu petunjuk? Dari lima alat bukti sesuai dengan puhak, surat. Apa itu? Ijazah. Ijazah itu bagian dari bukti, yang keterangan Sudirman. Terkait dengan Sudirman dihadirkan atau tidak, itu menjadi kewenangan dari tergugat atau termohon. Kenapa? Mereka sudah dalami. Kalau dihadirkan, apa konsekuensinya? Tidak dihadirkan, apa konsekuensinya? Untuk mereka semua juga ingin, rekan-rekan dari pengacara PEGI, ingin agar PEGI setiawan, digugurkan status tersantai dan dibetaskan. Kita dapat poinnya, Bang Rasman. Tapi rekan-rekan dari Bitkum, Polda, Jabar, juga ingin membuktikan bahwa mereka, benar melakukan proses yang mereka lakukan. Sehingga, berjalan semua normal. Saya kira, kita memberi kepastian hukum. Saya beri kesempatan ke Bang Marwan ya, Bang Rasman ya. Bang Marwan, kalau tadi, Bang Rasman menyoroti bagaimana, perbedaan pendapat masing-masing, kuasa hukum ini juga, jadi pertanyaan. Bisa Anda jelaskan? Jadi, jadi gini, Bang Rasman, jadi gini, Mungkin Bang si Tony RM-nya mungkin ada kekilapan atau apa aja. Yang jelas gini, Pak Rasman, surat yang berita, surat itu, surat yang penangkapan, penahanan, mentersangka, itu ada. Nanti kami lampirkan kemarin, nanti kami lampirkan. Memang tanggal 21 Mei, itu saya klarifikasi buang arah Pak Rasman. Dan hakim pun, apa yang kami di persidangan, yang akan dipakai, yang akan dipakai untuk putusan itu. Dan untuk putusan ini, Pak Rasman, kita lihat aja besok, siapapun, dan kami pun, Pak Rasman, apapun putusan dari pengadilan besok, kami harus menerima. Apapun apa putusannya, mau putusan itu memang, memenangkan kami, tapi alhamdulillah, kalaupun kami, seandainya tidak diterima, ya kita harus mengangkat langkah yang ke depan, langkah apa yang kita lakukan, itu Pak Rasman. Oke, tapi Bang Marwan, kalau... Top itu. Itu baru top itu. Oke. Top itu. Baik, kita memang... Satu lagi poin dari saya, satu lagi. Ya, silakan. Jangan kita berpikir bahwa, jika profit diterima, lalu kemudian otomatis, Pegi Setiawan, akan lolos dari jerat hukum, untuk sampai di pengadilan, negeri, disidangkan pada pokok perkara. Tidak juga. Bisa saja, penyidik Polda Jawar, menerbitkan seperindik baru. Saya kasih contoh, jurisprudensi, Bapak Lanyala Mataliti. Beliau itu, tiga kali profit, tiga kali menang, tapi tetap, muncul seperindik baru, akhirnya, diponis dan menjalani hukuman. Maksud saya, saya tidak menakuti, tapi persiapkan juga diri. Seandainya besok ternyata, dikaburkan, lalu kemudian terbit seperindik baru, lakukan upaya hukum. Dengan, bukti-bukti yang lebih jitu lagi. Tapi seandainya, polisi tidak mengeluarkan seperindik baru, artinya, polisi juga, kehilangan bahan, untuk mereka membuat seperindik baru. Begitu juga sebaliknya, kalau polisi ternyata, mereka, dikalahkan, baik, Bang Rasman. Maka, mereka juga harus fair menilai ini. Nah, maksud saya, apakah penggugat, apakah tergugat, pengacaranya, bitkomnya, yang bertarung ini kan, perpanjangan tangan semua ini. Bitkom itu, perpanjangan tangan dari, Krimung, Bola Jabar, rekan-rekan, saudara Marwan ini, perpanjangan tangan dari, Pegi Setiawan. Yang saya mau katakan adalah, hukuman, dalam hal penetapan hukum besok, yang diambil oleh Hakim Tunggal, adalah, putusan yang terbaik, dalam penegakan hukum di Indonesia. Baik. Saya lihat, satu menit, satu menit. Hakim Erman Sulaiman mengatakan, Singkat lagi, Bang. Saya tidak diintervensi. Saya akan jalan terus, saya akan menunjukkan bahwa, saya independen. Kita tunggu besok. Baik, Bang Rasman. Terima kasih. Selamat buat rekan-rekan saya, saudara Marwan. Ingatkan itu, Tony. Baik, Bang Rasman. Terima kasih, Bang Rasman. Terima kasih, kita dapat poinnya. Bang Marwan, singkat saja. Bang Marwan, singkat closing statement. Terima kasih, Bang. Bang Marwan, mau menanggapi sedikit saja? Ya, sudah, sudah. Oke, cukup. Terima kasih, semuanya. Sudah berdialog, dengan masing-masing argumen. Tadi semangat kita, equality before the law. Dan kita hormati besok, keputusan apapun itu. Terima kasih sekali lagi, untuk ilmu dan insight-nya, Bang Marwan, dan juga Bang Rasman. Sehat-sehat untuk kita semua. Terima kasih. Sehat-sehat. Terima kasih. Terima kasih. Kembali bersama kami, dalam menyambut tahun baru Islam 1446 Hijriah, ribuan warga di Kelurahan Duri Kepah, Kecamatan Kebonjerug, Jakarta Barat, menggelar pawai obor, keliling kampung. Beragam pernak-pernik, seperti bendera, spanduk, drum band, obor, hingga boneka gendong, diadakan, sebagai bentuk kemeriahan kegiatan ini. beginilah antusias warga di Kelurahan Duri Kepah, kecepatan Kebonjerug, Jakarta Barat, yang mengguti pawai obor, dengan keliling kampung, dalam menyebut tahun baru Islam 1446 Hijriah. Beragam pernak-pernik, seperti bendera, spanduk, drum band, obor, hingga boneka gendong, diadakan, sebagai bentuk kemeriahan kegiatan ini. Kegiatan pawai obor di wilayah ini, memang sering dilakukan setiap tahunnya. Ribuan warga di dua RW, antusias mengikuti kegiatan tersebut. Saking ramainya, bahkan arus olintas di sekitar lokasi, sempat macet. Baik kegiatan sholat, apalagi kegiatan-kegiatan, yang menyangkut perayaan-perayaan, seperti perayaan menyambut tahun baru Islam. Ada juga, kita, ngefalai obor, menyambut Ramadan. Namun, tiap tahun. Namun, yang lebih besar, di sini adalah perayaan menyambut tahun baru Islam. Dan diikuti kurang lebih dari 1.500 sampai 2.000 orang yang mengikuti. Nanti ya, prosesnya seperti apa aja Pak? Prosesnya, ya. Nanti kita, ada drum band, ada rebala, sambil membaca selawat, ada juga, yang para warga memegang obor, yang dipersiapkan oleh panitia, dan juga, anak-anak. Tidak hanya di Jakarta, Pak Wip menyambut datangnya tahun baru Islam, juga digelar di Cikarang Kota, Kabupaten Bekasi, yang diikuti ribuan warga, diiringi marching band, tarian ondel-ondel betawi, serta kesenian angklung. Dengan berjalan kaki, sambil melantunkan selawat, Pak Wip obor melintasi sepanjang jalan raya industri, dan mengelih pusat kota Cikarang, menuju titik akhir, di masjid tertua, yang berada di Cikarang Kota, yaitu masjid Al-Mu Takim, yang dibangun pada 1951 Masehi. Setelah empat tahun, Pak Wip obor Akbar kembali digelar di Cikarang Kota, yang diikuti mulai dari anak-anak hingga dewasa, dan peserta dari perwakilan masjid-masjid, yang berada di kota Cikarang. Berbeda dengan Pak Wip obor lainnya, penyebut tahun baru Islam atau Malam Satu Suro, warga Lering Gunung Merapi di Seloboy Lali, Jawa Tengah, menggelar tradisi sedekah Gunung Merapi, dengan melarung satu kepala kerbau ke puncak Gunung Merapi. Dalam tradisi ini, turut diarek berbagai macam hasil bumi, tumpeng nasi, dan sejumlah sesaji. Tradisi sedekah Gunung Merapi, sudah dilakukan warga secara turun-temurun, pada malam perganti tahun baru Islam, Satu Muharam, atau Malam Satu Suro, dalam penanggalan Jawa. Usai doa bersama, Gunung Nesayur dan Tumpeng Nasi, jadi rebutan warga. Selain bentuk rasa syukur kepada Tuhan, tradisi sedekah Gunung ini, juga dilakukan sebagai permohonan keselamatan, dari berbagai bencana, khusus dari Gunung Merapi. Diliputan Ayus melaporkan. Jelang tahun ajaran baru, masyarakat berburu perlengkapan alat sekolah, pasar SMK, menjadi lokasi yang ramai dipadati warga, karena harganya relatif lebih murah. Ya, pasar SMK Jakarta ini ramai, dipadati pembeli didominasi mak-mak dan anaknya, berasal dari Jakarta dan daerah sekitar. Para pembeli berburu peralatan sekolah, mulai pensil, pulpen, buku, tas, hingga sepatu, untuk keperluan masuk sekolah tahun ajaran baru. Kelengkapan barang yang dijual, serta harga lebih murah dari tempat lain, menjadi alasan warga berbondong-bondong menyambangi pasar SMK menjelang hari masuk sekolah. Beberapa toko juga menerima kartu Jakarta Pintar sebagai alat pembayaran. Harga alat-alat tulis juga terlihat beragam. Sepanjang pasar pun didominasi penjual alat tulis sekolah. Murah. Ini mulai dari harga berapa? Harganya mulai dari, bervariasi ya mbak ya. Kalau ibu kiri ini total berapa harga? Cuman 200. Alhamdulillah ada meningkat pendapatannya. Saya dari 35 ada, 100-an ada, yang mahal pun 300-an ada. Yang favorit yang berapa? 150. Iya. Selain dari tas, belum apa lagi? Atas doang. Iya, atas aja. Nah, bagi Anda yang ingin berburu peralatan sekolah, Anda dapat mengunjungi pasar SMK yang dibuka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Dan saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore ini, kami terhubung dengan Brigadir Medina dari Anti-AMC Polri yang kini berada di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat sore, Brigadir Medina. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Rekan Juno dan juga selamat sore Pak Bersa. Berbagai aktivitas di minggu sore hari Anda. Kami akan mengajak Pak Bersa untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lintas langsung dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Dapatan yang lebih saman, Laira Kajanda Arus Lalu Lintas pada sore hari ini terbilang cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya. Yakni Arus Lalu Lintas dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke TBC Matupang saat ini dalam situasi ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik keruda 2 maupun kerja 4. Akhirnya kendaraan di belakang traffic light sepanjang kurang lebih 100 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Hal yang sama juga terjadi dari arah pasar minggu yang akan mengarah ke TBC Matupang saat ini dalam situasi ramai dan juga lancar. Antisipasi kendaraan umum yang meraih turunkan penumpang di bahu jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Kemudian Arus Lalu Lintas dari arah TBC Matupang yang akan mengarah ke Lebak Bulus saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Ketersendatan sesekali terjadi menjelang antrian traffic light selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami bagi bahu kepada Anda para pengendara agar tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Kemudian Arus Lalu Lintas dari arah Cilandak yang akan mengarah ke TBC Matupang ataupun pasar minggu. Saat ini dalam situasi lancar dan antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 150 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian Arus Lalu Lintas dari arah Cilandak yang akan mengarah ke Ragunan saat ini dalam situasi kondusif lancar yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Kami bagi bahu kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda mengingat banyaknya aktivitas masyarakat seperti penyeberang di kawasan ini. Dapat bisa kami informasikan kembali bahwa kawasan ini dekat dengan pusat perbelanjaan dan juga tempat wisata Ragunan. Maka dari itu kami ingatkan kembali bagi Anda para pengendara untuk mengantisipasi adanya aktivitas kendaraan yang keluar masuk di kawasan ini. Dan juga pastikan bila Anda melintas di kawasan ini agar tidak menggunakan jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Dan pemirsa akhir-akhir ini cuaca di Ibu Kota Jakarta tidak menentu kami bagi bahu kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar selalu membawa jasujan tetapi tidak berbentuk ponco serta tidak meneduh di bawah flyover maupun anda lepas karena dapat menyebabkan ketersendatan juga dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Kepamirsa, bagi Anda yang ingin mengatakan informasi selengkapnya seputaran arus lointas Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 ataupun melalui line SMS kami di 9-1-1-9. Demikian Brigadir Medina melaporkan langsung dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat sore dan salam presisi. Silahkan kembali ke studio. Baik. Terima kasih Brigadir Medina atas laporan Anda langsung dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Kembali bersama kami, pemirsa Menparekrab Sandiaga Uno kembali memotivasi para sinias tanah air dalam berkarya. Dukungan dan motivasi diberikan dengan menggelar nonton bareng film terbaru karya sinias tanah air di Senayan Park, Jakarta. Menparekrab Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi film-film terbaru karya para sinias tanah air yang terus bermunculan. Karya para sinias ini akan memperkuat posisi film Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Mendukung perfilman Indonesia, Sandiaga Uno hadir bersama sejumlah duta besar dan deputi sekjen ASEAN di Sinepolis Senayan Park, Jakarta. Film-film Indonesia lain mungkin bisa diadaptasi karena kekuatan storytelling-nya. Kalau pesannya? Pesannya untuk film-film Indonesia terus maju, pastikan menjadi bukan hanya tuan rumah di negeri sendiri, tapi juga tuan rumah. Film Indonesia semakin menguasai pasar dan industri perfilman tanah air di mana 60% layar bioskop telah menampilkan film-film karya sinias tanah air. Dari Jakarta, Fakir Satrio, Ainews melaporkan.